Intro Penggemar bakso di Indonesia kian hari kian banyak saja. Bahkan bagi sebagian orang, bakso bukan lagi makanan sekunder, melainkan sudah jadi makanan primer. Walaupun begitu, bukan berarti penjual bakso bisa tenang-tenang saja. Justru penggemar bakso sekarang semakin selektif untuk mencari yang paling enak bagi lidah mereka. Nah, ingin mencari yang enak dan beda? Mungkin bakso rusuk ini bisa jadi pilihan. Iya, bakso sapi dengan rusuk sapi dalam satu mangkuk. Hmm, asti sedang. Kalau rusuk mas sebenarnya gak susah-susah banget. Cuma tapi kalau ini tergantung sama dagingnya juga gitu. Kalau dagingnya muda, sapinya muda gitu maksudnya, rusuknya itu bagus. Bagus, terus itu ngegodoknya juga cepat jadi empuk gitu. Kalau yang sapi yang rada tinggal, rada lama ngegodoknya gitu. Setiap pagi, Yono mencari sendiri rusuk sapi yang dibutuhkan. Paling tidak, Yono membutuhkan hampir 20 kilogram rusuk untuk bisa memenuhi keinginan penggemarnya. Dari 20 kilogram tersebut, akan ada 200 mangkok yang bisa dijual. Rusuk-rusuk diambil dari sekitar 2 sampai 3 ekor sapi. Melihat ukuran rusuknya yang cukup besar. Maka Yono pun harus memotong yang kecil-kecil. Setelah dipotong dan diseset sebagian dagingnya, rusuk ini harus direbus agar empuk saat dimakan. Terima kasih telah menonton! Rusuk-rusuk itu dipotong-potong kecil-kecil. Habis itu terus ya digodok itu cuma tambahin garam aja biar ada rasa gitu. Saking nikmatnya, basur rusuk ini laris manis hanya dalam waktu singkat aja. Ini kan, warung bakso yang buka sejak pukul 10 pagi ini sudah kehadisan stok basur rusuknya pada sore hari. Ya, memang saya kan sering kesini ya, sering jadi lumayan lah, enak. Pukul kan, disebut basur rusuknya tapi kan, kalau digigit itu kan pukulnya. Harga yang ditawarkan untuk bisa menikmati basur ini juga tidak mahal. Cukup dengan 8.000 rupiah saja proporsinya. Nah, kalau Anda ingin menciptakan variasi lain, maka basur rusuk ini bisa dinikmati dengan miyamin. Apalagi, basur yang mendampingi sang rusuk pun sangat spesial. Ya, basurnya, basur, kalau kita kan pakai basur hati, gara sama yang lain gitu. Basur sama tulang, jadi kan kelihatannya unik gitu. Kalau masalah rasa, cuma enaknya digigit-gigit gitu aja. Basur rusuk ini cocok dinikmati di tengah sejuknya Hawa Pertabandu, tempat di mana warung basur rusuk ini berada. Tapi, agar Anda tidak agak jari, jangan sampai terlalu sore datangnya ya. Selamat mencoba. Terima kasih.